Pemirsa menjadi kepala daerah merupakan momentum emas putra-putra terbaik daerah untuk memajukan pembangunan daerahnya. Keberhasilan dari kinerja para pemimpin daerah tentu dinantikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, demi meningkatkan prestasi dan inovasi pemerintah daerah Simdo Weekly Government Award 2018, memberikan penghargaan kepada 36 kepala daerah di Indonesia. Di Indonesia, banyak kepala daerah yang berhasil mengalami metamorfosi sangat cepat dalam berimprovisasi. Terbukti dengan kemampuan mereka melahirkan inovasi dan kreatifitas tinggi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin untuk membangun dan memajukan daerah. Dengan apresiasi prestasi tersebut, majalah Simdo Weekly kembali menggelar Government Award 2018 untuk kelima kalinya pada Kamis Petang di Jakarta. Ya, pertama-tama saya atas nama MNC Group mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Nah, ada Gubernur, Wali Kota, Bupati atas award yang mereka terima. Tentunya ini apresiasi atas prestasi mereka, di mana mereka telah memberikan sumbangsih yang baik untuk membangun daerahnya. Dan ini adalah juga untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa lebih baik lagi, dan juga menjadi contoh bagi kepala daerah yang lain, supaya memiliki prestasi yang lebih baik, mencontoh mereka yang memperoleh anugerah hari ini. Nah, jadi karena Indonesia itu membutuhkan kepala daerah-kepala daerah yang progresif, yang tentunya memiliki prestasi supaya Indonesia bisa maju. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Simdo Weekly, yang telah memelopor ini yang kelima kalinya, dan harapan kita bersama tentunya kita berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkemajuan dan sejahtera. Kita ingin citra, image positif, itu memang dari government, karena memang government di daerah itu sangat punya otoritas besar, mereka menggerakkan daerahnya, karena itu kita angkat dari labelnya itu government award. Simdo Weekly Government Award kali ini memberikan 36 penghargaan kepada 34 kepala daerah pada tingkat keempatan kota dan provinsi. Bagaimana membangun pendidikan, ya utamanya perguruan tinggi, sehingga kita memberikan anggaran yang cukup untuk bisa menyelamatkan beberapa perguruan tinggi universitas yang ada di Maluku Utara. Terima kasih kepada Simdo Group, MNC Group, E-News Group, terutama Pak H.T. yang selalu memberikan kepada Indonesia sebuah dedikasi yang sangat jelas dengan mempersatukan seluruh kepala daerah. Sejak diselenggarakan tahun 2014, Simdo Weekly Government Award diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah daerah di seluruh tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!